Halo teman-teman, selamat pagi. Kali ini Mimin Dodo Portgas akan menjawab pertanyaan kalian di line Dodo Portgas tentang mengapa kerajaan Germa masih mendapat tempat di referee padahal kerajaan mereka dipimpin oleh para penjahat sekaligus keluarga pembunuh. Oke langsung aja ke pembahasan, kalian pasti sudah tahu betapa ganasnya kerajaan Germa dalam dunia One Piece. Apabila kalian masih belum tahu seberapa ganasnya kerajaan Germa, kalian bisa tonton video Mimin Dodo Portgas yang berjudul Kerajaan Germa. Tujuannya jelas yaitu agar kalian bisa lebih mengerti maksud dari Mimin Dodo Portgas pada video ini. Oke lanjut, dari video tersebut kalian bisa membayangkan betapa ganasnya kerajaan Germa. Jadi adalah hal wajar apabila kalian berpikir bagaimana bisa sebuah kerajaan yang menciptakan perang sekaligus menjadikan perang sebagai sebuah lahan bisnis masih mendapatkan tempat terhormat di mata para bangsawan dunia. Bahkan pihak pemerintah dunia masih mengizinkan kerajaan Germa untuk menghadiri pertemuan antar pemimpin dunia di Marijoa atau referee. Apakah pihak pemerintah dunia tidak mengetahui sepak terjang dari kerajaan Germa? Atau mungkin pihak pemerintah dunia sengaja menutup mata dengan kerusakan yang diperbuat oleh kerajaan Germa? Ingat, yang Germa lakukan adalah membuat sebuah negeri yang damai menjadi berperang satu sama lain. Lalu mereka tampil menjadi pihak yang menyediakan jasa tentara bayaran untuk memenangkan sebuah perang di negeri yang semula damai tersebut. Apabila kita beranggapan bahwa pihak pemerintah dunia tidak mengetahui sepak terjang kerajaan Germa, maka itu adalah hal yang sangat mustahil. Kenapa? Karena kerajaan Germa yang dipimpin oleh keluarga Finsmoke sudah memiliki reputasi sebagai keluarga pembunuh dalam dunia bawah. Adanya salah satu agen intelijen terbaik milik pemerintah dunia sekelas CP Zero yang juga sebagai seorang ratu kawasan hiburan malam di dunia bawah adalah bukti yang tidak terbantahkan. Bahwa sebenarnya pihak pemerintah dunia sendiri sudah tidak asing dengan dunia bawah. Jadi jawaban yang lebih masuk akal dari semua itu adalah adanya peranan dari Morgan, si berita besar. Sudah bukan rahasia lagi apabila pihak kerajaan Germa memiliki hubungan dekat dengan Morgan, si berita besar. Kalian pasti sudah mengetahui bahwa Morgan, si berita besar adalah bos dari perusahaan majalah World Economic Times. Dengan memanfaatkan kedekatannya dengan pihak Morgan, maka pihak kerajaan Germa mampu mengubah sebuah kenyataan menjadi rumor atau dongeng belaka dan begitu juga sebaliknya. Hanya orang-orang tertentulah yang mengetahui sebuah fakta bahwa kerajaan Germa adalah kerajaan penyulut perang sekaligus pembunuh. Tetapi di mata masyarakat umum, kerajaan Germa adalah penyelamat dan memiliki citra yang baik di mata dunia. Perlu diingat, pemerintah dunia lebih mementingkan pencitraan yang baik di mata publik dan kerajaan Germa melakukan hal itu dengan sangat sempurna. Itulah alasan mengapa pihak pemerintah dunia masih memberikan tempat terhormat untuk kerajaan Germa pada pertemuan referee di Marijoa. Dan satu hal lagi yang perlu kalian ketahui adalah adanya cerita komik strip yang juga terdapat di majalah World Economic Times. Komik strip ini mengisahkan tentang Sora, si kesetria laut yang melawan pasukan jahat Germa 66. Sebuah kisah tentang kepahlawanan di lautan yang sangat terkenal di seluruh dunia One Piece. Tentu saja komik strip tersebut adalah bagian dari propaganda pihak pemerintah dunia terhadap anak-anak dengan tujuan agar anak-anak mengidolakan sosok angkatan laut. Tetapi poinnya adalah komik tersebut sebenarnya menceritakan sebuah kekejaman dari kerajaan Germa yang sesungguhnya. Tetapi sayangnya cerita tersebut hanya dipercaya oleh anak-anak. Sungguh fakta yang sangat menggelikan. Oke itu tadi penjelasan dari Mimin Doro Podcast. Seperti biasa, apabila ada yang salah atau ada yang mau nambahin bisa langsung komentar di bawah. Apabila tidak merepotkan bisa di-subscribe dan share video ini. Semoga bermanfaat, saya Mimin Doro Podcast mengucapkan terima kasih. Ciao!